Muhsaiful Anam, warga desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dikagetkan dengan keberadaan ular piton berukuran 2,5 meter yang berada di kandang ayam miliknya. Sontak, keberadaan ular tersebut membuatnya ketakutan, sehingga melaporkannya kepada petugas dari Satpol PP dan Damkartuban agar dapat dilakukan evakuasi penangkapan ular. Kepala Satpol PP dan Damkartuban, Gunadi mengatakan jika petugas mendapatkan laporan keberadaan ular piton tersebut sekira pukul 5 pagi tadi. Setelah mendapatkan laporan tersebut, sejumlah petugas langsung dikerahkan untuk mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan masyarakat dari teror ular piton tersebut. Sesampainya di lokasi, petugas langsung melakukan proses evakuasi ular dengan menggunakan sejumlah alat, hingga akhirnya ular tersebut dapat diamankan. Proses evakuasi sendiri selesai sekitar pukul 06 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, meski ular piton tersebut telah berhasil diamankan oleh petugas, namun terlebih dahulu ular itu berhasil memangsa satu ekor ayam Jawa dan merusak kandang ayam milik Musaiful Anam. Sehingga kerugian yang dialami oleh pemilik rumah mentaksir 150 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!